Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Terdapat beberapa kelompok orang yang kondisi kesehatan tertentu yang tidak bisa mengkonsumsi obat cacing Contohnya mereka yang sensitif terhadap kandungan obat tersebut atau wanita yang sedang dalam kehamilan Sebagai alternatifnya, mereka bisa menggunakan bahan alami Lalu bahan alami apasajakah yang aman dikonsumsi untuk mencegah cacingan? Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Walaupun tidak terlalu bahaya dan gawat, cacingan bisa menjadi kondisi yang membuat penyidapnya jadi tidak nyaman Orang dengan kondisi cacingan kerap akan merasakan sakit perut, diare, mual atau muntah, perut kembung, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, serta sakit perut atau nyeri ketika perut ditekan Namun ada juga beberapa orang yang tidak mengalami gejala apapun Sebagian besar kebiasaan kita sehari-hari dan tidak higienis bisa menyebabkan cacingan Berjalan tanpa alas kaki di halaman, makan dengan tangan yang tidak bersih, minum air atau susu yang tidak diolah, memasak sayuran yang tidak dicuci, atau jilatan dari hewan peliharaan dapat menyebabkan infeksi cacing Lantas adakah bahan alami yang aman dikonsumsi untuk cacingan? Bagi sebagian kalangan masyarakat ada beragam bahan alami yang bisa digunakan untuk mengatasi cacingan Meskipun mungkin teman-teman termasuk pengguna bahan alami tersebut Usahakan untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat Berikut merupakan bahan alami yang efektif untuk mengatasi cacingan Yang pertama yaitu biji papaya Biji papaya sangat bermanfaat untuk mengobati dan menghilangkan cacingan Zet karisin yang terkandung di dalamnya efektif untuk menghilangkan cacing gelang Yang kedua bawang putih Bawang putih mentah memiliki asam amino mengandung belerang yang bersifat anti parasit Selain itu sifat anti bakteri, anti jamur, dan antiseptik di dalam bawang putih Juga membuat tumbuhan ini efektif membunuh mikroba di dalam tubuh teman-teman Mengkonsumsi 3 siung bawang putih mentah pada waktu berkosong selama 1 minggu adalah cara termudah untuk menyingkirkan semua jenis cacing di usus Yang ketiga yaitu biji labu Senyawa yang disebut kubervitasin pada biji labu memiliki anti parasit Pada gilirannya, kandungan ini akan memperkuat dinding usus sehingga mampu menyingkirkan cacing dari dalam tubuh Caranya, lumatkan 2 sendok biji labu yang sudah dikubas dengan 3 gelas air mendidih Minumlah jus biji labu dalam suhu normal Yang keempat yaitu wortel Wortel sangat bermanfaat dalam membunuh cacing pita dan parasit lainnya Satu cangkir jus wortel yang diminum setiap pagi bisa membersihkan cacing dengan cepat Konsumsi wortel mentah diakini bisa membantu tubuh menyingkirkan cacing yang ada di usus Ini karena wortel kaya akan serat sehingga bisa memperbaiki pencernaan dan meningkatkan pergerakan usus Yang kelima, minyak kelapa Minyak kelapa memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang bisa membantu membersihkan infeksi cacing kremi Cara penggunaannya mudah, cukup konsumsi 1 sendok minyak kelapa rutin setiap pagi Yang keenam, nanas Nanas adalah buah tropis, favorit, dan hadir dengan sejumlah manfaat kesehatan Nanas sangat baik untuk parut karena membantu pencernaan bekerja secara alami dan menyembuhkan sembelit Nanas mengandung ensim pencernaan yang disebut bromelain yang dikenal dapat membantu dalam pemecah protein dan memerangi cacingan Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu kunyit Kunyit sejak lama dianggap sebagai rempah super dan telah digunakan selama beberapa generasi Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mengatasi peradangan, antibakteri, dan anti jamur Kunyit mengandung 4 senyawa yang dapat membantu menyikirkan cacing dan juga mampu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh parasit pada usus Mengkonsumsi kunyit dapat membuat usus menjadi lebih sehat Teman-teman bisa menambahkan kunyit ke dalam olahan makanan ataupun membuat minuman untuk dikonsumsi saat sedang cacingan Jangan anggap remeh penyakit cacingan karena jika dibiarkan bisa menurunkan tingkat kesehatan secara signifikan Oke itulah beberapa opat cacing dari bahan alami yang aman dikonsumsi Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Always be happy Sampai jumpa dan have a next day Terima kasih sudah menonton